Teteh, kalau cuddling itu mewajibkan kita melakukan mandi besar atau tidak? Ini bacanya cuddling atau apa ini gimana bacanya? Takutnya teteh salah baca. Kalau salah baca teteh malu nih. Apa cuddling bukan ya ini bacanya? Cuddling itu mewajibkan kita melakukan mandi besar atau enggak? Cuddling itu kan berpelukan ya? Berpelukan antara suami dan juga istri dengan intensitas yang cukup dalam ya. Karena berpelukan itu menggunakan apa sih? Menggunakan perasaan gitu ya. Kalau cuddling ini mewajibkan mandi besar enggak katanya? Ya enggak tuh kakak. Kan udah sering teteh, sering terangin kak. Yang mewajibkan kita melakukan mandi besar itu kan ada 6. Ilajul hasyafati fil farji memasukkan hasyafah ke dalam farji. Wah khurujil mani, keluar air mani. Walhaidu, wanifasu, walwiladatu. Kelimanya melahirkan, walmautu. Dan yang ke-6nya mati. Kecuali kalau kakak itu cuddling gitu ya. Sangking meresapi gitu. Misalkan sampai keluar misalkan air nutfahnya atau air maninya. Nah itu baru mewajibkan kita untuk melakukan mandi besar. Tapi kalau misalkan suami istri tersebut cuddling tersebut. Misalkan sampai keluar ada basahan. Tetapi bukan mani. Keluarnya air mani. Maka itu nanti celananya jadi najis. Ya nanti kalau kakak mau sholat itu celananya ganti. Karena enggak boleh dipakai sholat dan najis. Satu kan hukumnya air mani tersebut. Dan area miliknya itu harus disucikan, dibersihkan dulu gitu. Itu areanya ya. Karena enggak boleh kan kita sholat membawa najis ya. Gitu kakak ya.